Polisi harus menangkap 3 DPO yang terlibat dalam pembunuhan Vina Dewi. Polisi bisa mendapatkan informasi dari warganet 3 DPO tersebut. Tidak berhasil tangkap 3 DPP pembunuh Vina, citra polisi tercoreng, kata praktisi hukum damai hari lubis kepada redaksi www.suaranasional.com, ahad tanggal 19 Mei tahun 2024. Menurut damai, ada orang kuat di belakang 3 DPO pembunuh Vina. Dengan turunnya bares krim Mabes Polri, 3 DPO diharapkan bisa ditangkap, jelasnya. Kata damai, ada dugaan 3 DPO pembunuh Vina tersebar di media sosial. Polisi tinggal melakukan verifikasi data-data yang tersebar di media sosial, ungkapnya. Damai mengatakan, kasus pembunuhan Vina sudah mendapat perhatian seluruh rakyat Indonesia. Saatnya polisi menunjukkan sikap profesionalisme dalam membongkar kasus ini, pungkasnya. Tak berhasil tangkap 3 DPO.